Saudara, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bermula dari sikap intoleran dan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Bila menemukan sikap-sikap tersebut, semua masyarakat dengan sikap yang sama untuk melawan dan melaporkan kepada pihak terkait. Jangan biarkan Kalimantan Barat menjadi bagian dari ruang bagi mereka. Pengamat terorisme dan radikalisme, Islah Bahrawi mengungkap, terorisme tidak berdiri sendiri. Ia bermula dari sikap-sikap intoleran, radikal, dan ekstremis. Mereka terus menyebarkan pemikiran dan ideologi itu kepada siapa saja. Sasaran mereka tidak hanya orang awam, justru kalangan cerdik pandai juga bisa menjadi target kalangan radikalisme untuk memuluskan apa yang menjadi cita-cita mereka. Islah Bahrawi mengajak semua dari kita mengenali ciri-ciri dari kelompok radikal itu. Dipastikan intoleran kepada NKRI, sehingga harus dilawan. Jangan membiarkan dan memberikan ruang gerak, khususnya di Kalimantan Barat, yang netabene sebagai daerah pelarian atau cross-border terorisme. Sikap-sikap ini yang harus dilawan oleh masyarakat supaya kelompok-kelompok radikal ekstrem teror ini tidak menemukan surganya di Kalimantan Barat. Kita lawan semua kelompok-kelompok seperti ini supaya kita tetap tegak lurus kepada NKRI dan merah putih. Timah ahli bidang pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme Mabes Polri, Islah Bahrawi mengajak. Apabila ada kelompok-kelompok masyarakat yang sifatnya eksklusif, jangan dijauhi. Justru mereka harus didekati dan diajak diskusi secara terbuka, biarkan mereka itu menjadi inklusif atau terbuka, karena kelompok yang radikal ekstremis ini selalu dengan sikap-sikap intoleran, dengan sikap intimasi sosial yang sangat eksklusif dan tertutup. Romnon TVRI melaporkan.